Pemirsa dua pemuda berandal jalanan atau yang kerap disebut geng motor ditangkap Satres Krimpol Resta Jambi sebelum melakukan penyerangan di beberapa wilayah kota Jambi. Dari tangan kedua aja, polisi juga mengamankan pedang dan parang panjang. Tim Opsnal Satres Krimpol Resta Jambi bersama Tim Resma Pola Jambi mengamankan dua remaja yang diduga akan melakukan penyerangan atau tawuran ke daerah lain di lorong depan pasar keluarga Kelurahan Simpang Tiga Sipin. Kecamatan Kota Baru pada Rabu 29 Desember 2021 lalu pukul 02.00 waktu Indonesia Barat ini hari. Penangkapan ini berawal dari kegiatan patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah pasar keluarga banyak remaja yang berkumpul dan membawa senjata tajam. Wakap Resta Jambi AKBP Ruli Andi mengatakan bahwa saat diamankan kedua pelaku yang berinisial PA dan RE kedapatan memegang senjata tajam jenis pedang dan parang sepanjang 70 cm. Yang rata-rata anak-anak masih remaja, rekan-rekan sekalian, untuk parang putihnya bisa dilihat di sini, ada parang-parang, sebagainya. Untuk tersangka yang dapat kami amankan saat ini ada dua orang, namun sudah ada nama-nama yang lain dan akan kami kembangkan ini dari geng di Mayang dan ada lagi geng di Simpang Rimbo. Dari keterangan polisi bahwa keduanya merupakan anggota geng motor Mayang dan Simpang Rimbo yang akan melakukan penyerangan terhadap geng motor lain atau remaja yang berkumpul. Kini kedua pelaku yang masih dibawa umur itu ditahan di sel Mampolresta Cambi dengan didampingi pihak BAPAS, sementara senjata tajam keduanya diamankan sebagai barang bukti. Timas Ancaya, Cek TV, melaporkan.